Call Me Mel Pemirsa masih kembali lagi di Call Me Mel Kringkring, hello Oke Jujur nih, bunda aku pengen belajar Dari bunda ya, banyak banget pastinya Diberikan kepercayaan sama Tuhan Dapat bukan cuma satu, tapi dua orang anak Kita gak boleh menyebut lagi Berkebutuhan khusus Tapi dua-duanya tuli ya Tuli Dan mereka bangga dengan ketulian Dan mereka bangga dengan ketuliannya Mungkin anak-anak seperti bunda bilang tadi Dari lahir sudah bisa accept Bahwa mereka ya ini diberikan Tuhan seperti ini Tapi orang tuanya kadang-kadang yang bergumul Ya justru makanya Makin kesini saya menyadari bahwa Sepertinya tugas Tuhan itu Untuk saya adalah Memberikan semangat, energi Kepada para ibu Para bapak dan keluarga Kakak-kakak dan adik-adiknya Kalau diberikan dalam keluarga itu Anak tuli Mereka itu Diperlakukan harus sama Kalau mereka membuat prestasi Kita apresiasi Kalau misalnya ada kesalahan Kita tegur dengan sangat Karena pada dasarnya Mereka hanya berbeda dalam berkomunikasi Nah orang tua ini kadang Yang punya tekanan sosial Jadi ada yang merasa malu Sehingga ada yang dititipkan lah Di neneknya di kampung Dianggap merasa bahwa Aduh kita udah gak sanggup nih Nyekolahnya kayak apa Kita gak boleh salahin juga Orang tua seperti itu Karena memang Pendidikan untuk anak SLB Tidak semua kota ada Jadi itu problemnya disitu Kemudian Kesadaran orang tua bahwa Anak dengan disabilitas itu Nomor satu bukan Sekolahnya Bukan ilmu Diajar adabnya Adabnya Adab itu di atas ilmu Oke Diajar bagaimana Bersosialisasi dengan Kasih sayang Diberikan pendidikan Budi pekerti Ahlaknya Mereka harus melihat Oke Kita kemas Fatur sebentar Karena kesempatasan waktu Nadilah apa kabar sih Dulu kan mohon maaf nih Ada Fatur Ada Nadilah Mbak Nadilah yang gingsulnya Keluar manis banget dulu ya Itu apa kabar Baik Masih kontak gak sih Masih Dia dimana sekarang Sudah punya anak kali ya Sudah Tapi sudah Apakah masih di dunia entertainment Masih menghibur Kurang ya di dunia entertainment Lebih mengurangi Mungkin sekarang lebih Mengurus rumah tangga Mungkin lebih prioritas ya Karena Masing-masing orang ya Punya prioritas hidup Pasti-pati Oke Dan lagu Lagu Kulakukan semua Untukmu ya Judulnya betulnya Itu hitsnya Bukan main Sebentar lagi akan dinyanyikan Oleh Mbak Dewi Yul Dan juga Mas Matur Baik sekalian Kita mengucapkan terima kasih banyak Sudah mampir ke Call Me Mel Malam hari ini Sehat selalu semuanya Terima kasih Terima kasih Sama-sama Mudah-mudahan next time Kita bisa punya waktu lebih panjang Untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Sehat selalu semuanya Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Dan langsung aja Ini dia tentunya Idola kita Mas Matur Dan juga Bunda Dewi Yul Hanya di Call Me Mel Selamat malam Hanya denganmu Aku berbagi Hanya dirimu Paling Paling